Ibu terduga korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh kepala sekolah dan tukang sapu kini dilaporkan balik. Ibu berinisial I itu dilaporkan balik ke Polda, Sumatera Utara atas kasus pencemaran nama baik. Hal tersebut disampaikan Marudut Simanjuntak, kuasa hukum terlapor pada Jumat 9 September 2022. Sebelumnya I menemui pengacara Hotman Paris dan mengadukan kasus kekerasan seksual yang menimpa anaknya. Namun menurut pengacara terlapor, kejadian kekerasan seksual itu tidak pernah terjadi. Marudut mengatakan dasar dari laporan itu adalah minta pengurangan uang sekolah. Oleh karenanya kini I dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Namun karena perkara pokok masih berjalan, maka perkara pencemaran nama baik tak bisa didahulukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!